Intro 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 Halo Halo, ini aku Jo Kamu udah tau belum mau kuliah dimana? Belum nih, belum ada yang cocok Aku tadi baru buka Twitter, terus ada yang ngomongin tentang Kalbis Institut gitu Lokasinya deket loh dengan tempat tinggal kita Oh ya? Wah, boleh tuh Aku cari dulu ya informasinya di internet Oke, kalau emang asik, kabarin ya Oke, oke Bye Halo Halo Jo, konkursenya keren Jurusan Broadcast dan rakyat informatika yang kau mau ada disana Jurusan akutansi yang aku mau juga ada Wah, asik Wah, asik Gimana kalau besok kita kesana? Orangtu aku kayaknya mau nyusul juga Oke, besok ya pulang sekolah Aku ajak aku juga sepertinya Oke, sampai besok Bye Bye Selamat datang di Kalbis Institut Yaitu Akuntansi Akuntansi Business in Creative Business in Creative Industries Business in Creative Industries dan lain-lain Teknik informatika dengan prospek kerja dengan prospek kerja menjadi software engineer application developer IT consultant IT support dan lain-lain strategic communication dengan prospek kerja menjadi public relation media relation corporate social responsibility dan lain-lain Broadcasting Dengan prospek kerja menjadi producer announcer presenter jurnalis program editor script writer dan lain-lain Wah, menarik sekali ya Program yang kami minati ada semua di Kalbis Sejak kapan sih Bu berdirinya Kalbis Institut? Kalbis Institut adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan dibawah Yayasan Pendidikan Kalbis dan dikelola oleh Bina Nusantara yang sejarahnya adalah Tahun 1992 YPK mendirikan STIE Kalbis Tahun 2002 STIE Kalbis menjadi STIE Supra Tahun 2005 YPK mendirikan STM IKA Supra Tahun 2009 STIE Supra dan STM IKA Supra dilebur menjadi ITBK Tahun 2011 Tahun 2011 bekerja sama dengan Bina Nusantara dan berubah nama menjadi Kalbis Institut Kalbis Institut Kalbis Institut bertekad menyiapkan lulusan bermutu, berkarakter baik selalu terus mahu belajar dan berkembang berwawasan global, serta berjiwa entrepreneur. Melalui pendidikan yang modern, yang didukung penuh oleh sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta dikawal oleh sistem penjaminan mutu yang mengacu kepada standar nasional pendidikan dan sistem manajemen mutu ISO 9001. Mari saya ajak berkeliling. Bu, apa aja sih keunggulan Kalbis? Kalbis Institute memiliki delapan keunggulan, yaitu 1. Program studi dengan kurikulum yang dinamis dan inovatif. 2. Lulusan yang kompetitif di dunia kerja atau wira usaha. 3. Lulusan mudah bekerja dengan layanan Kalbis Institute Career Center. 4. Gedung kampus yang modern dan futuristik. 5. Terhubung dengan grup usaha Kalbi. 6. Kualitas manajemen mutu pendidikan oleh Bina Nusantara. 7. Lokasi kampus yang strategis. 8. Investasi pendidikan yang terjangkau. Nama saya Stephanie Febreiani. Saya memasisi Kalbis Institute Angkatan 2012. Saya senang berkeliling di Kalbis Institute karena Kalbis Institute bagi keluarga bagi saya, dimana dari mulai dosen-dosen, kakak-kakak senior maupun saya, bagikan keluarga, dimana tidak ada gap di antara kami dan kami dapat berkomunikasi dengan baik. Kali bisnis itu, ketika saya berkuliah di kampus ini, saya mendapatkan banyak ilmi, baik kerusi akademik maupun non-akademik. Kampus ini men-support penuh segala kegiatan saya, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan lebih berani. Sekarang, saya menjadi lulusan yang siap terap dalam dunia kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!